Pemirsa Ratusan Pecinta Kucing Ada yang berbeda di kawasan lapangan Saparwa, Kota Bandung Selasa sore 23 Agustus 2022 Ratusan Pecinta Kucing berbondong-bondong Sambil membawa hewan kesayangan mereka Ternyata mereka datang untuk mendapatkan vaksinasi rabies gratis Di salah satu stand di Arena Mumtaz Di lapangan Saparwa, Kota Bandung Salah satunya Hasna Warga Cium Buleit, Bandung tersebut membawa 5 ekor kucingnya untuk divaksinasi rabies Bagaimana tanggapannya soal vaksin rabies ini? Bagus sih, jadi banyak kucing-kucingnya Bawa batu yang lain juga Terus memang suka kucingnya? Iya, suka Kenapa suka kucingnya? Dari rumah suka banyak yang ke rumah Terus kucing-kucing liar gitu ke rumah Jadi lama-lama jadi suka aja gitu Dapet info sih dari adik Katanya hari ini ada vaksin rabies Ya biar Dia dapet vaksin juga sih Biar dapet vaksin rabies Kan biar emang biar hewannya sehat juga ya Berang kayak gitu Apalagi ya Ya ini kucingnya kebetulan suka jalan-jalan Sekarian aja Menurut Kepala Rumah Sakit Hewan Jawa Barat Dr. Hewan Yoni Darmawan Sugiri Pihaknya diundang Dinas KU KM Jawa Barat Untuk melaksanakan vaksin asir rabies Di lapangan Saparua Namun karena saat ini merupakan event Muharam Fas Pihaknya hanya melaksanakan vaksinasi untuk kucing Sedangkan untuk hewan lainnya akan digelar Desember mendatang Sejak selasa pagi sudah ada setidaknya 180 ekor kucing yang tervaksinasi Menurutnya hewan yang berpenyakit rabies memiliki dua macam tipe Yaitu tipe penyendiri, takut, tidak suka air, dan senang di tempat dingin Serta tipe agresif yang tiba-tiba menyerang Saat ini Jawa Barat pun belum dinyatakan bebas dari rabies Meskipun dalam tiga tahun ini tidak ada laporan kasus rabies Karenanya untuk menghindari terjangkit rabies hewan-hewan seperti kucing, anjing, hingga keraa Sebaiknya divaksinasi rabies setahun sekali Vaksinasi tersebut bisa didapatkan gratis di Rumah Sakit Hewan Jawa Barat Selanjutnya, karena kan vaksin rabies ini disubsidi oleh pemerintah Jadi gratis untuk masyarakat umum Terutama untuk anjing dan kucing Jadi apabila nanti yang rekan-rekan atau pemilik hewan yang tidak bisa ikut event sekarang Nanti bisa ke kami, dan atur kami ke Rumah Sakit Hewan Jawa Barat Di Cikole, di Lembang Nanti insya Allah kami akan layani Tak hanya stand vaksinasi kucing Di Muharam Festival atau Mumtaz tersebut pun Tersedia berbagai stand lainnya Gubernur Jawa Barat mengungkapkan festival tersebut Sengaja dilakukan untuk membangun ekonomi baru Hakikatnya Rosru pindah dari negeri yang tidak konduksif Ke negeri baru itu dimulai membangun ekonomi Jadi kalau kita hijrah juga membangkitkan ekonomi Maka sesuai dengan sunnah yang ditunjukkan oleh Rosru Oleh karena itu lahirlah Mumtaz Ves Yang namanya sekarang ini nanti menjadi Muharam UKM Terbaik Jelenial Festival Dan kalau bisa di seluruh 27 kota kabupaten Tidak hanyalah Kuali Jawa Barat kan Kenapa juga kita penting Media harus paham Negara yang bangkup itu justru karena kebanyakan datang dengan luar negeri Nah dengan banyak UKM bangkit online segera lupa pameran Maka kita memotivasi Perdagangannya itu antara kita sendiri Sementara itu menanggapi kenaikan harga sembako Ridwan Kamil menyatakan pihaknya berupaya Mengatasinya dengan melakukan perdagangan antar daerah Urban farming hingga operasi pasar Budi Hartati, Bandung TV